Jadi yang pertama-tama aku pakai sunscreen dulu sebelum pakai makeup Aku pakai Sunqua UV Moisturizer Milk Pemakaian sunscreen ini sangat penting banget buat kita Biar kuit kita nanti terlindungi dari sinar di buruk matahari ya Yang kedua aku langsung pakai BB Cream Aku pakai wardah BB Cream yang shade-nya natural Pakainya aku biasanya disebarin dulu ke seluruh muka Udah gitu aku ratain pakai sponge Tinggal di tap-tap aja kayak gini Biar nanti hasilnya rata Aku suka banget pakai BB Cream yang ini Karena dia harganya affordable banget Padahal hasilnya gak sengaja nyobain punya temen aku Dan ternyata aku suka banget sama BB Cream ini Dia harganya lumayan murah Udah gitu teksturnya enak banget Jadi beneran worth to buy banget Buat kalian yang aktif di luar ruangan Dan butuh touch-up-an yang agak tebal Tapi coveragenya gak lebih banget Menurut aku kalian bisa pakai ini Karena dia blendable banget di kulit Dia mudah banget nyatuh ke kulit Dan nanti ngasih akhir finishing yang flawless banget Terus aku langsung set muka aku Biasanya pakai translucent powder Dan aku pilih yang ultima Shadenya natural kayak gini Untuk pemakaiannya aku biasanya pakai kuas Soalnya aku pengen nanti hasilnya itu gak turut tebal Dan masih ada efek-efek glowing di muka aku Jadi aku pakai kuas yang ini dari Real Technic yang powder brush Jadi pakenya cukup disapuin aja kayak gini Bedaknya pakai kuas powder dari Real Technic ini Jadi nanti hasilnya lebih rata Lebih flawless lagi Dan lebih nutupin pori-pori Kalau mekan mukanya gak pucat Aku biasanya pakai blush on dulu Dan aku pilih Wardah yang seri C ini Ini blush onnya warnanya antara pink ke peach Jadi tengah-tengah gak terlalu pink gak terlalu peach Aku beneran suka banget sama blush on yang ini Karena dia beneran blendable banget Dia sangat bagus banget buat pemakaian sehari-hari Jadi cocok banget buat kita yang pengen pakai blush on Kayak yang pipinya blushing tapi gak terlalu lebay banget Lihat warnanya beneran blendable banget kan Aku beneran suka banget sama blush on yang ini Ini beneran jadi salah satu blush on favorit aku Apalagi dia tempatnya kecil gitu Jadi praktis Terus kalau untuk alis Aku biasanya disikat dulu alisnya Pakai kayak gini Disikat alis aku ke atas Biar nanti hasilnya lebih rapih Karena alis aku ini gak pernah di-plucking atau gak di-trimming sebelumnya Jadi aku penting banget gak sikat dulu Terus aku pakai eyebrow pencil dari Viva yang warnanya brown Ini sebenarnya bukan eyebrow yang jadi anda Maksudnya bukan satu-satunya eyebrow yang harus banget aku punya Cuman ini lumayan teksturnya lunak Walaupun ini bukan satu-satunya favorit aku Walaupun warnanya dia agak kemerahan gitu sih Aku sebenarnya gak terlalu suka Tapi ya lumayan lah Kalau pengen yang murah-meriah Terus biasanya aku isi dulu bagian luar Udah gitu dari tengah ke belakang Terus aku sikat kayak gini Biar nanti alisnya lebih blendable lagi Jadi lebih natural Terus aku sikat lagi biar rapih Terus eyeliner-nya aku pakai liquid eyeliner warna black Dari Maybelline Dia punya aplikator yang runcing dan tipis kayak gini Aku pakein tepat banget di garis bulu mata Jadinya nanti biar lebih Apa sih? Pegas tapi gak terlalu tebal aja gitu hasilnya Jadi beneran buat pemakaian sehari-hari aja Maskaranya aku pake mascara cream dari Miniso Yang ini maskaranya aku suka banget Karena dia bikin tebal bulu mata aku Terus pas pake aku jarang banget pake pelentik bulu mata dulu Jadi aku pengen hasilnya nanti natural gak terlalu nungkik gitu Karena kebetulan bulu mata aku juga udah lumayan tebal sih Jadi aku jarang banget sih pake pelentik bulu mata Karena aku gak mau hasilnya lebay kayak keliatan banget gitu Apa pake mascaranya Jadi hasilnya lebih natural aja nanti Biasa kayak biasa sih pakenya di lipstick dulu gitu Terus nanti di aplikasiin lagi disapu-sapuin lagi Biar gak ngumpet Terus berapa kali ulasan gitu Biar nanti hasilnya lebih tebal Udah selesai mascara Akhirnya yang terakhir bagian lipstick Aku pake slick matte nih Yang shadenya birthday suit Ini warnanya nude kayak gini Cocok banget buat sehari-hari Bagus banget Kalo kalian pengen punya warna lip cream atau lipstick yang natural Kalian harus banget punya ini Dan dia juga teksturnya matte Dan gak bikin bibir kering Di bibir aku sih Udah selesai kita bagian hijab Aku punya 3 gaya hijab Yang recommended banget buat sehari-hari Jadi kalian cocok dipake buat acara kantor Atau gak pergi sama temen doang Kayak gitu Dan ini gampang banget diikutinnya Yang pertama seperti biasa Disematin dulu hijabnya Di depan udah gitu Kalian cuma iketin 2 sisinya di bagian depan Kayak gini Yang kedua Ini masih sama disematin dulu Terus kalian tarik salah satu sisinya Melingkar dari depan ke belakang Terus balik ke depan Terus ambil salah satu sisinya lagi Diikat di bagian samping kayak gini Ini lebih rapi Dan lebih formasi menurut aku Dan lebih klasik gitu nantinya Jadi kalo misalkan Kalian gak butuh kalung Kalian cocok kayak gini Karena dia kayak ngasih aksen gitu Yang ketiga Ini paling basic gayanya Nanti cuma ditarik Dua-duanya ke belakang Dan iket doang kayak gini Udah kayak gitu Kalian tinggal rap-rapin bagian depan Dan kalo kalian ngerasa Baju kalian terlalu polos Kalian bisa nambahin kalung Buat jadi aksen Pemanis di baju kalian Anyway aku bilang makasih banget Kalian udah nonton video aku Semoga kalian suka Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Jangan lupa komen juga video aku Ketemu lagi di video selanjutnya Kalo kalian penasaran Terus kasih tau Kira-kira video apalagi Yang harus aku bikin Love you semuanya Bye Mua